Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apapun waktunya Pada saat ini ditutup Ini menunjukkan bahwa Confirm penguatan US Dollar Yang secara luar biasa Akibat inflation tadi Terus kemudian juga Kemungkinan The Fed Pasti akan naikkan suguh bunga Ini yang menyebabkan Multiplier effect Yang menyebabkan US Dollar Akan terus kuat Dampaknya apa? Goldnya crash Hari ini pada saat kita shooting Gold 1895 Drop Ini sesuai dengan apa yang kita praktisikan Di A-Club Trading Strategy Video Kita gambarkan disitu bahwa gold akan turun ke bawah Anda lihat chartnya Nah pertanyaannya adalah Apa yang harus kita lakukan Jika rupiah terus melemah? Mungkin orang berkata sebelumnya Wah cadangan defisinya kuat Nggak mungkin lah dan seterusnya Memang betul secara teori demikian Tapi pertanyaan saya adalah Sampai kapan bisa menahan Penguatan US Dollar yang seperti itu? DXY Itu adalah kode daripada US Dollar Index Apabila dia terus bergerak Di dalam kondisi bulis dan rupiah Masih sideways santai-santai saja Ada sesuatu yang tidak beres disitu Ada sesuatu yang mencoba menahan rupiah For some reason Ini nggak akan kuat ditahan Kalau sampai US Dollarnya terus naik Rupiah tidak akan mungkin bertahan disitu terus Pasti akan meledak Dan ini terjadi Luar biasa Hanya satu minggu dari video saya break Pertanyaan berikutnya Apakah akan terus ke atas? Terlepas dia kembali lagi sideways Atau terus ke atas Karena kita tidak tahu exactly Apa yang akan terjadi di depan Perlu adanya awareness Perlu adanya persiapan Cuma anda bayangkan Jika rupiah terus melemah Apa yang akan terjadi berikutnya? Ingat pelemahan ini disebabkan Karena US Dollar yang muat Gold akan turun Dan sudah terjadi penurunannya Pasti berikutnya adalah Akan diikuti aset lain Kenapa? Karena orang berbondong-bondong Akan switch portfolio mereka Dari saham misalnya Mereka pindah ke US Dollar Dari yang awalnya mereka memiliki Portofolio saham mereka jual-jualin Karena harganya sudah tinggi Sudah over value Dan kemudian mereka masuk Kedalam US Dollar Maka saham yang ada di Indonesia Seharusnya juga akan turun Dan ini inline dengan gambar saya Di video itu Yang mengatakan bahwa saat ini Indeks sudah mencapai wave 5 Dan tidak lama lagi akan Turun ke bawah Katakan 1000 poin misalnya Kembali ke 6150 That's very make sense Dan hari ini Ketika indeks merah Saham banking Ditarik semuanya ke atas Pertanyaannya adalah Kenapa ditarik? Apakah mereka mau punya agenda keluar? Dan biasanya memang Institusi itu keluar Ketika Harga lagi di atas Para retail masuk di atas Dan mereka buang barang di situ Ini merupakan pertanda Yang harus Anda perhatikan The sun moves in Taurus Secara statistik Ini adalah momen terakhir Tanggal 26 April Biasanya 26 April ini Akan diikuti dengan sideways Atau slowing down Kita combine Ke Dow Theory Fase access terjadi Distribusi pelan-pelan terjadi Dan biasanya Triggernya adalah Seperti ini Misalnya Penguatan US Dollar Pelemahan Rupiah Kalau kita kembali sedikit Ke Rupiah 16.200 Itu kurang lebih berapa persen Anda hitung sendiri Mencapai 16.200 Apa yang akan terjadi Dengan indeks kita Bagaimana dengan Saham-saham yang lain Nah oleh karena itu Saya akan bagikan kepada Anda Tips paling penting Yang nomor satu Lakukan ini Anda jual saham-saham Anda mulai beli US Dollar Tentunya sesuai dengan Portofolio Management Ada yang mungkin Anda Punya barang yang sangat murah Di bawah sekali Yang mungkin bisa dijual Sebagian take profit Untuk nanti beli lagi Nah sementara Anda bisa beli US Dollar dulu Anda lakukan Hold di US Dollar Untuk bisa menikmati Capital gain Sampai mungkin gapnya tertutup Kenapa? Anyway Ketika US menguat Sekali lagi saham Mungkin ada musim Profit taking Dan Anda bisa keluar terlebih dahulu Yang kedua Kalau Anda mengerti Tentang CFD Atau trading futures Anda bisa lakukan Short sell di gold Mencari posisi rebound Dan Anda keep selling di gold Mungkin mencari support kuatnya Sebagai akhirnya Ini juga bisa dilakukan Dan satu lagi Di US Dollar Counterpartinya adalah gold Dan counterpartinya juga adalah Bitcoin dan Ethereum Karena Anda bisa melihat Bitcoin versus US Dollar Atau Ethereum versus US Dollar Dan disinilah Anda akan perhatikan Bahwa mereka juga akan bearish Jadi Anda bisa short Bitcoin dan Ethereum Anda juga bisa short gold Dan ini bisa dilakukan Di satu platform Seperti saya trading di Orbitrage Misalnya Dengan CFD-nya Spread termurah di dunia Untuk cryptocurrency-nya Dan paling lengkap Anda bisa buktikan sendiri Anda bisa menikmati trend bearish-nya Dengan penguatan US Dollar Anda bisa short selling Yang ketiga Ada yang namanya CFD stocks Contohnya Saya menikmati trading di CFD stocks Di Orbitrade juga ada Saham-saham yang ada di Indonesia Kita bisa melakukan short sell Ketika market lagi merah Ingat market merah Ingat Orbitrade Katanya begitu Jadi ini salah satu alternatif Kalaupun market realnya Spot marketnya drop jauh Anda bisa CFD trade Walaupun itu over the counter Anda bisa short selling di situ Ini namanya portfolio strategy Untuk membalance Jadi kita take profit Kita taruh di US Dollar Kita beli US Dollar Kemudian kita sell Yang namanya cryptocurrency Short sell Dan kita short sell CFD stocks-nya Untuk lebih jelasnya Nanti silahkan Anda bisa kunjungi Orbitrade Ada nomor WhatsApp di situ Saya hanya membagikan Konsep berpikir Bagaimana kita menikmati Atau memanfaatkan situasi Seperti ini Jangan sampai Anda menjadi korban Jadi gunakan momen ini Dan yang keempat Dengan adanya cash Yang kita sudah puter-puter Dan kemudian kita dapat profit Dari aset lain Tunggu harga di support yang kuat Anda beli lagi Karena pada akhirnya Indeks kita tetap akan bullish Naik lagi Mungkin tahun depan Rally lagi sampai tembus 8 ribu Mudah-mudahan Dan kalau terjadi Sharp and fast correction Kata kuncinya Sharp and fast correction Buy on weakness So Ini adalah konsep yang perlu Anda perhatikan Ingat Pada saat rupiah melemah Nanti bahayanya adalah Tentunya Trade deficit bisa terjadi Jika import kita lebih banyak Daripada export Ini akan bermasalah Dan pada saat tahun 2013 Terjadi yang namanya Current account deficit Jangan sampai ini terjadi lagi Export kita tidak lebih banyak Daripada import Ketika US dollar sedang muat Dan rupiah sedang melemah Maka kita akan bleeding Kita akan deficit Di neraca perdagangan Market akan crash kembali Ini merupakan warning buat Anda Dan buat Anda yang Mungkin anak-anaknya sekolah Di luar negeri Atau Anda butuh US dollar Mulai cicil Beli US dollar Anda simpan Bisa jadi investasi Bisa juga untuk operational Dan untuk pemilihan saham-saham Carilah saham-saham Yang sensitif Dengan peleman rupiah Sensitifnya bagaimana Bisa jadi dengan peleman rupiah ini Dia makin diuntungkan misalnya Dan hindari saham-saham Yang sensitif juga Bisa dirugikan dengan penguatan rupiah Sampai ketemu di trade printer berikutnya Subscribe dan bagikan buat yang lain Dan jangan lupa Buat Anda yang mau belajar trading Download E-Club Super App E-Club Super App Free untuk Anda Free versionnya menarik banget Dan pastikan Anda bisa menjadi trader yang sukses Bersama Astronaci Terima kasih telah menonton